5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar ya Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 2 Kita belajar di tema 8, keselamatan di rumah dan perjalanan Sub tema 3, aturan keselamatan di perjalanan Khususnya untuk muatan pelajaran PPKN tentang sikap bersatu dalam Bineka Tunggal Ika Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat Adik-adik yang hebat, apakah kamu pernah mendengar istilah Bineka Tunggal Ika? Pastinya pernah ya adik-adik dan biasanya Bineka Tunggal Ika ini kita jumpai dalam burung Garuda ya Di sini ada pita yang digenggam yang bertuliskan Bineka Tunggal Ika Bineka Tunggal Ika merupakan semboyan bangsa Indonesia adik-adik Bineka Tunggal Ika itu berarti walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu juga Nah Indonesia sendiri memiliki keberagaman budaya, suku, ras, suku bangsa, agama bahkan bahasa daerahnya Sangat amat beragam adik-adik Nah di sini adik-adik keberagaman tersebut menimbulkan banyak perbedaan tentunya Tapi perbedaan tersebut tidak menjadi penghalang untuk kita harus selalu memelihara persatuan Karena persatuan itu sangat penting dalam keberagaman Adik-adik yang hebat, keberagaman yang ada di Indonesia adalah kekayaan dan keindahan yang dimiliki bangsa Indonesia Untuk itu keistimewaan tersebut harus kita jaga dengan menerapkan sikap bersatu Jadi walaupun kita beragam ya kita harus tetap bersatu ya adik-adik Adik-adik di sini ada contoh sikap penerapan semboyan Bineka Tunggal Ika dalam kehidupan kita sehari-hari Yang pertama misalnya selalu mengikuti kerja bakti Lalu menghadiri acara yang diadakan tetangga kita Membantu korban bencana Belajar dan bermain bersama teman tanpa membedakan adik-adik Menghormati perbedaan agama, suku, ras ya Lalu asal daerah, perbedaan jenis kelamin dan lain sebagainya adik-adik Nah di sini kita harus menghormati walaupun ada perbedaan Adik-adik yang hebat apa saja sih contoh sikap bersatu saat belajar Nah contoh sikap bersatu saat belajar misalnya yang pertama Mengumpulkan tugas tepat waktu itu adalah sikap bersatu saat belajar Mengapa bersatu saat belajar? Karena dengan mengumpulkan tugas tepat waktu kalian dan teman-teman kalian Kalian itu belajar untuk disiplin Nah disiplin itu adalah salah satu sikap bersatu juga adik-adik Yang kedua mengerjakan tugas dari guru Lalu tidak menyontek nih saat belajar Tidak mengganggu teman saat belajar Mendengarkan penjelasan guru dengan tenang Belajar kelompok di rumah teman Mengembalikan buku catatan yang dipinjam dari teman Dan memberikan kesempatan kepada teman Untuk menyampaikan pendapatnya saat belajar Ini hanya beberapa contoh sikap bersatu saat belajar adik-adik Kalian bisa tambahkan lagi sikap bersatu saat belajar Demikian tadi adik-adik pembahasan kita Tentang sikap bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika Walaupun kita berbeda-beda tetapi kita tetap satu Kita harus tetap bersatu untuk bangsa Indonesia yang semakin maju Demikian tadi adik-adik penjelasan dari Kak Citra Semoga video ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra Selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Terima kasih